Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam tajem berita jembar. Universitas PGRI Argo Puro atau Unipar lakukan wisuda pertama di tahun 2022. Di tahun pertama wisuda ini Unipar mewisuda sekitar 400 wisudawan dari Pasca Sarjana maupun dari Strata 1. Pergeruan tinggi yang sebelumnya dikenal sebutan IKIP ini memang sudah berganti nama. Oleh sebab itu di tahun 2022 ini adalah wisuda pertama yang dilakukan setelah menyandang nama Unipar. Rektor Unipar Basuki Hadi Prayogo mengatakan memang wisuda ini adalah pertama kali dilakukan semenjak berganti status menjadi universitas. Jika sebelumnya adalah sebagai institut keguruan dan ilmu pendidikan atau IKIP Jumlar. Yang mengikuti wisuda kali ini memang tidak terlalu banyak ada sekitar 400 wisudawan. Di singgung soal pendaftaran mahasiswa baru, Rektor Unipar mengaku saat ini di Unipar meningkat drastis soal jumlah pendaftar. Dibanding dua tahun sebelumnya dimana di tahun 2020 hanya ada 800 pendaftar. Sedangkan di tahun 2021 turun menjadi 700. Namun di tahun 2022 semenjak dibukanya pendaftaran di bulan Februari sudah ada 2.000 lebih pendaftar. Basuki pun menyatakan puas karena Unipar saat ini sudah dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menjadi pilihan menempuh pendidikan di tingkat pengguruan tinggi. Meningkat pesat, jadi tahun 2020 kita dapat mahasiswa itu 700. 2019 kalau tidak salah, 800. Nah, 2021 ini menjak seret, mahasiswa baru-baru adalah 2.800. Jadi meningkat berapa kali ini? Dari 8.700 menjadi 2.800 sekarang. Ia berharap seiring berjelangnya waktu jumlah pendaftar bisa meningkat lagi dan Unipar bisa bersaing dengan universitas yang ada di Jumbar. Dari Jumbar, DKAJ Jumbar 1 TV melaporkan.